Intro Halo semuanya para gamers yang hobi rebahan Maaf selama seminggu kemarin jarang upload karena saya lagi batuk Ya macam itu Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini Karena tanpa dukungan kalian kami tidak akan bisa berkembang Oke berhubung sekarang sudah mendingan dan suara merduku sudah kembali Mari kita lanjutkan rutinitas kita untuk review game Dan inilah 5 game Android dan iOS ala anime untuk awal Agustus tahun 2022 Pertama-tama sebelum kalian lanjut nonton Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan tentang seputar dunia game Yang pertama ada game Alice Fiction Untuk game yang pertama Alice Fiction berlatar di dunia metaverse yang penuh warna dan indah untuk dipandang Untuk battle-nya pun dengan sistem turn-based Dengan grafik 2,5 dimensi dan karakter kawaii meskipun agak chibi Tapi tidak masalah tidak mengurangi keseruan game Yang unik adalah Alice Fiction menggunakan sistem puzzle untuk mengelakukan serangan terhadap musuh Ya tapi puzzle-nya simple dan tinggal kalian mencocokkan warna apa saja yang sama Semakin banyak warna yang sama maka serangan kalian akan semakin kuat dan bisa mengeluarkan ultimate power Serta animasi battle-nya pun cukup banyak di setiap karakternya Dan jangan lupa dalam game turn-based Klas healer biasanya sangat dibutuhkan Apakah hanya semudah itu permainannya? Tentu tidak Tentunya ketika musuh makin susah Maka kalian harus membuat strategi untuk mengalahkannya Dan kalian bisa membuat strateginya berdasarkan elemen karakter kalian dan musuh yang akan kalian hadapi Setiap elemen memiliki kelemahan masing-masing Jadi jangan lupa untuk menyesuaikan karakter yang digunakan sebelum melawan musuh yang kuat Berikutnya ada game Argent Twilight Masih dengan sistem battle turn-based Argent Twilight memiliki keunggulan dari segi grafis yang sudah 3 dimensi Ya akhirnya waifu kalian gak hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi juga Dan untuk karakternya pun ada banyak sekali 300 karakter elemental hero yang bisa kalian koleksi Mulai dari yang biasa dan lemah hingga kuat seperti raja iblis Argent Twilight mengambil tema abad pertengahan serta dibumbui dunia fantasi yang seru dan menarik Untuk mode storynya pun sangat seru dan bisa kalian ikuti sambil membuat karakter kalian menjadi lebih kuat ke depannya Dan tentunya dalam battle kalian harus memperhatikan elemen dari setiap musuh yang dihadapi Agar serangan kalian bisa maksimal dan tidak terkena efek negatif dari elemen yang dimiliki musuh Bagi para free player, tenang dan santai Kalian bisa menyelesaikan quest yang ada untuk mendapatkan berbagai item ke depannya Ya walaupun tidak secepat pemain yang suka top up dalam game tentunya Dan untuk debakanku ke depannya mungkin ada fitur pvp Karena sekarang pun sudah ada menu guild Jadi untuk ke depannya game ini pasti memiliki perkembangan yang cukup banyak Dan tentunya bisa menghibur di kalian di kalabosan dengan game yang lainnya Berikutnya ada game Mi 3D Avatar Meet & Play Kalian pengen bersosialisasi meskipun kalian noleb Dan kalian ingin pergi ke Isekai atau Metaverse Game ini bisa kalian coba Dalam game ini kalian akan memasuki dunia lain atau Metaverse Dan akan memulai petuarangan baru kalian disana Oh iya aku saranin kalian untuk memilih karakter cewek dalam game ini Karena jika memilih karakter cowok kalian mungkin akan geli sendiri melihat tingkah laku karakter kalian Serta tolong sediakan kantong plastik juga jika kalian masih memilih karakter cowok dalam game ini Dan untuk grafiknya Oh jangan ditanya lagi tentunya sudah full dekat dimensi hingga membuat hp kalian menjerit kepanasan dan tidak bisa bertahan lama Dan jangan harap bisa memainkannya di emulator Sudah saya coba dan langsung force close emulator saya Game ini tidak hanya tentang bersosialisasi saja Ada battle semacam dungeon yang juga disuguhkan Jadi kalian bisa berkenalan dengan orang lain dan mengajaknya untuk berpetualang bersama Bang bisa nih kagak dalam game ini Yaelah bang bang nikah aja di dunia nyata ngapain di dalam game Hehehe Canda Untuk fitur tersebut belum ada tapi entah kedepannya mungkin ada karena ini basicnya adalah game sosial Berikutnya ada game Dead Alive Spirit Plates HD Game yang sempat hirang dari playstore beberapa waktu lalu Sekarang telah riris kembali dengan tampilan yang katanya lebih HD Dan publisher game ini pun sekarang sudah berbeda dari versi yang sebelum hilang dari playstore Untuk fitur dan tampilan user interface juga berbeda Dan untuk kalian yang punya akun di game yang versi sebelumnya Bisa langsung kalian login kembali Asal kalian sudah melakukan bind di email pada versi yang sebelumnya Untuk gameplaynya masih action RPG dan 2 dimensi seperti sebelumnya Dan tidak ada fitur auto tentunya Dan untuk kalian yang tidak malas untuk melakukan re-roll Demi mendapatkan karakter yang kalian inginkan pada saat gacha Bisa kalian coba Karena waktu untuk tutorialnya pun sebentar Jadi tidak terlalu makan banyak waktu Untuk karakternya ya sesuai dengan seri anime nya Yang meskipun terbilang tidak terlalu banyak Tapi skill pada setiap karakternya cukup banyak Jadi bisa kalian upskill sesuai yang kalian mau Yang terakhir ada Game & Innocence Game & Innocence adalah game action RPG Tetapi yang membedakan dengan game lain adalah sistem bertarungnya Yang kita harus usap layar ke atas, ke samping, menekan, dan menahan Ya hanya sekedar itu Jadi tidak ada tombol sama sekali dalam tampilan saat bertarungnya Meskipun belum rilis versi global Tapi bisa kalian download dari tab-tab Atau bisa langsung kalian klik link yang ada di kolom deskripsi video Untuk sekarang yang tersedia hanya bahasa Jepang Tidak ada bahasa Inggris Tetapi wajib deh kalian coba Karena sistem battle yang cukup unik Tentunya game ini memiliki grafis 2 dimensi dan side-scrolling Tapi entah kenapa pada saat gacha karakter lebih sering mendapatkan karakter cowok Hmm Tapi setelah melakukan re-roll Akhirnya mendapat karakter perempuan juga Dan untuk melakukan kombo gerakan Yaitu dengan memperhatikan momen yang tepat Kemudian tekan karakter lain Agar berganti menggunakan karakter lainnya Sehingga bisa melakukan serangan kombo yang beruntun Oke segitu dulu review game kali ini Terima kasih telah menonton hingga akhir Jangan lupa support terus channel ini dengan tonjok tombol subscribe Dan like jika kalian suka Serta tinggalkan komentar kalian Dan jika kalian ingin membahas sesuatu Jangan sungkan-sungkan Untuk kalian tulis di kolom komentar So kami pamit undur diri terlebih dahulu Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax